kita kada sanggup terawih 20 rakaat gini kada sanggup banyak naman cila malam pertama sampai 15 panuh aja masjid 16 ke atas hilangan orangnya kesalahan ada orang yang datang malamnya kada sampai tuntung bulan ramadhan ampihan terawih kada sanggup kita kada sanggup tapi ternyata ada amalan yang mengangkat derajat kita hamba di sisi Allah apa dia Imam Junaidi rahimahullah beliau berkata dalam satu ucapannya ada empat macam amalan yang empat ini terangkat derajat seorang hamba di sisi Allah naik pangkat hamba di sisi Allah sebab empat nih wa'in kalla ilmuhu sekalipun sedikit ilmunya kita ilmu kadapati banyak kalah sudah kita kalah cerdas kita dengan orang-orang alim terdahulu kalah cerdas kita handak menambahi ilmu ada kawal lagi itu? ada handak masuk punduk kadang terima orang mudah kita nih masuk pesantren walaupun diterima esok ambili umannya siapa menabaskabun menabahnya di punduk kada diharapan lagi kita handak menambah ilmu yang banyak paling kita mengambil berkah menambah ilmu seadanya di majlis-majlis taklim menhandak berdiam di punduk dan diharapan mengaji nahu telambat sudah mengaji sarap telambat sudah ujungnya awak karena sarap walaupun sedikit amal amal kita kada banyak kita kada sanggup seperti Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radiyallahu'an beliau be'amal malam selama empat puluh tahun wuduk sembah yang isyak sampai subuh kada betal apakah wiansidin menghatamkan Al-Quran setiap malam selama empat puluh tahun kita kada sanggup makanya wajar sidin berkeramat wajar hari mendung hendak hujan itih sidin lagi sir mendung karena hidin nak pengajian awak pacul bikimata mitihi di daerah bandegisir kaya panah berkeramat amal kita sedikitannya kada bisa kita kaya imam asiri asokati sidin beramal malam selama sembilan puluh tahun kada suah kada pernah guring berebah sidin guring berduduk bah guru ayah masalah guring berduduk puluh bisa bujur ayah di pengajian menerlewat lawas pengajian mulai untuk 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 di rumah di harapan berbah juga kita maka sidin berkeramat kebakaran di kampung sidin dipandang api padam kita ada di harapan kada bisa kita kaya imam malik imam malik radiyallahu'an setiap malam beribadah kepada Allah kalau guring hanya sebentar karena rindu bertemu rasulillah dalam mimpinya berkeramat sidin kita kapan memimpi ketemu rasulillah s.a.w sidin setiap malam memimpi ketemu rasulillah kita seumur hidup sekali juga bualnya enam bulan banyak pandir sidin setiap malam memimpi bertemu nabi cocok saja sidin beribadah malam guru sidin saja dalam menuntut ilmu tujuh ratus orang kita mana ada bisi guru tujuh ratus paling betujuh itu kita masuk guru kun tahu berdua tinggal belima juga lagi kita kata kawa makanya imam malik itu mimpi malam siang jadi kenyataan kita mana ada mimpi malam siang jadi kenyataan tapi bagus karena mimpi ada karuan tadi malam mimpi disasah anjing menisok jadi kenyataan kemana kita bukahan kadang-kadang mimpi bawa musibah tapi katanya ada yang bagus mimpi mimpi disasahi ular bagus ada orang yang handap makanya ada anak bujang di kapung ular disasah ular ada ini bisa berjadian dalam mimpi itu kitabnya ada ada cuman ada yang bilang jadi ada kawan ulun mimpi disasahi ular senang dia julun jangan penguliran berlingkun hari-hari bergawih kadang yang bagus disasahi ular tadung orangnya lincah nah makanya kita ini kadang-kadang mimpi siang jadi kenyataan jarang amun ada kebetulan imam malik itu setiap malam mimpi malam siang jadi kenyataan si din malam memimpi melihat singa masuk ke kota madinah meminum habis banyu madinah paham si din esok si din ulun kedatangan murid yang haus ilmu singa dihadangi si din siapa yang datang imam syafi'i radiyallahu'an itu murid imam malik kita kadang bisa ke imam abu hanifah imam abu hanifah setiap malam beribadah kepada Allah si din kadang banyak bercakap kalau bercakap bismillah alhamdulillah habis selesai bagaimana khabar alhamdulillah selesai kadang banyak cakap kata anak sekarang banyak cerita berdiam hanya karena si din takutan kalau tersalah si din kata bercakap dalam keadaan bawduk men kita nak sembih yang bawduk men si din kata mau bercakap kalau kata bawduk si din selama hidup menghatamkan Al-Quran 7000 kali khatam Al-Quran itu imam Abu Hanifah kita kita kata kawa kaya imam syafi'i imam syafi'i itu luar biasa orangnya beliau itu cerdas apa saja yang disampaikan gurunya hafal tidak ada yang didengar kecuali si din hafal puja guru guru kami pernah imam syafi'i itu menerima pelajaran dari guru si din 600 hadis membacakan dalam satu pertemuan imbah pertemuan KA 600 nya hafal yang kita sebebigi kata cerdas kita kita ini teka-teki kata cerdas ditanya orang ap apabila ditatak panjang tatak panjang walaupun ditatak tapi tetap panjang ditatak tetap panjang walaupun ditatak tetap panjang apakah itu ada dapat kita menjawab ada ada guru aja amun ditatak panjang tatak panjang ternyata ada ya kacang panjang kacang panjang itu walaupun ditatak tetap kacang panjang itu kan kada cerdas kita kada cerdas apakah sesuatu yang bila ditabang bertambah tinggi bertabang tambah tinggi ditabang tambah tinggi ada guru ada ada ditabang tambah rendah tabang tambah rendah uja guru ada apa dia silawar panjang bila ditabang bertinggi jadi silawar handap apakah sesuatu gugur di bawah mencari ke atas angin itu ada guru setiap barang gugur di bawah pasti mencari ke bawah angin apa mencari ke atas ternyata ada hari hujan rumah bucur titik di bawah mencari dimana bucur itu kita cerdas kalau imam syafi ini cerdas umur 7 tahun hafal menghatam Al-Quran khatab menghapal Al-Quran 7 tahun umur umur 10 tahun hafal hadis Al-Muatta karangan guru sidin Imam Malik radiyallahu'an umur 15 tahun diserahkan untuk mempatuakan hukum sidin malam dibagi tiga sepertiga malam hagin ilmu sepertiga malam hagin beribadah sepertiga malam hagin yang lain-lainnya apabila bulan ramadhan 60 kali khatab Al-Quran siang sekali malam sekali 2 60 kali khatab seorang 6 tahun 2 kali khatab itu beruntung bertuah ada kadang-kadang khatab kita tidak bisa seperti Imam Ahmad bin hambal setiap malam dalam kitab Tuhfaturah Ribi Sidin mengerjakan sembahyang sunat ada kurang 300 rakaat kita tidak sanggup terawih 20 rakaat banyak naman cilat malam pertama sampai 15 panuh masjid 16 ke atas hilangan orangnya ada orang yang datang malam sampai tuntung bulan ramadhan ampihan terawih tidak sanggup kita tidak sanggup tapi ternyata ada amalan yang mengangkat derajat kita hamba di sisi Allah apa dia yang empat pertama al-hilmu punya sifat hilim nabi itu ahlam manas wa asja anas nabi itu paling penyantun paling lapang deda paling pemaaf paling tidak gampang emosi padahal nabi orang paling wanit kita mulai wanit sudah emosian jangan dicoba digawil bingkas coba akan aja kenapa karena kita wanit nabi itu dukungannya para gunung nabi disakiti sampai berderah bagi nabi ditakib nabi ada marah gunung bertawar hendak menghimpit orang yang menyakiti nabi biar jadi tampuyak jangan jadi tapai tampuyak nabi berdoa nabi padahal pendiking nabi luar biasa tapi nabi tidak mau sumbong tetap nabi pemaaf ternyata amalan yang baik para awliya Allah pemurah tapi kada pemarah ini amalan yang baik lakas naik pangkat isi Allah di zaman nabi musa alaihissalam ada hamba Allah yang berumur katanya dah 500 tahun beramal ibadah kepada Allah 350 tahun amal terus datang kepada nabi musa minta tolong agar nabi musa munajat kepada Allah betakun kira-kira di surga mana diandak Allah karena sudah 350 tahun beribadah munajat nabi musa kepada Allah di surga mana andaknya ternyata jawabannya orang yang beramal 350 tahun bukan di surga tapi bakal diandak dalam neraka tak hajud nabi musa disampaikan kepada orang Tuhan menangis lalu orang Tuhan bercakap ya nabi Allah musa coba pian munajat berbulik yuk kepada Allah tak kawalah keputusannya diubah jangan di neraka yuk masuk surga umur 500 tahun asal mungkin lagi banyak menambah amal Tuhan apalagi umur 50 tahun ini 500 tahun cuma ya nabi Allah musa kalau keputusan ini tetap diubah ada permohonan ulun terakhir apa permohonannya kalau ulun dimasukkan ke neraka tolong ganolakan awak ulun besarkan badan ulun biar neraka itu hibat ulun surangan di negara ini kalau masuk lagi karena nerakanya panuh artinya masih ulun merasakan sakitnya neraka merah surangan biar hambamu yang lain ya Allah tidak usah merasakan apa yang aku rasakan merah aku menyandang surangan jesidin masih juga lanjut lanjut merah berkubang sekali masih sakit juga lalu dijawab oleh Allah kata Allah sampaikan kepada hambaku ini tidak dimasukkan ke dalam neraka karena ini ada peduli dengan kesusahan orang lain rupanya ternyata orang peduli dengan kesusahan orang lain maka keistimewaannya sangat luar biasa pangkat diangkat Allah maka Nabi yang paling peduli itu Nabi pernah suatu saat dijulungi orang limau mumpian kada paham limau jeruk bila kada paham juga berbuli kali mau pulang kada paham limau jeruk kada paham jeruk limau jam 11 hari dijulungi limau dimakan oleh Nabi para sahabat ada sekalinya limau dihabisakan Nabi sudah habis boleh menjulungi sahabat bertanya ujar sahabat ya rasulah kenapa pian habisakan maka biasa pian namun ada makanan dibagi-bagi ujar Nabi cukup saya saja yang merasakan masam ini limau rupanya limau masam ulun Nabi khawatir kalau kalau pian kada menahani kena tak rucut muha maras namun miri namun miri masih ada Nabi menjaga perasaan orang pedulinya dengan perasaan orang tahan Nabi menghabiskan limau tapi itu tingkatan Nabi kita jangan kalau sakit parut bapak dia masam guru air limau selesai jujur ini artinya menunjukkan penyantun Nabi pedulinya Nabi kita mentekana limau manis berenai mentekana limau masam tawar manawarakan ke orang ada kisah kawan ulun orang ini berjalan berempat berjalan berjalan berempat sekalinya kelaparan kehausan singgah di warung lalu di warung itu karena sudah patang cuman tertinggal lagi apam pisang di dalam tutup tanggui dibuka empat putong pasai di sini kita buat empat pasai banyo teh manis mahadang teh manis datang ada si kong kada sabar capai tangan ke apam pisang buat kemuntung kada dicium lagi makanya kan hidung ini parak muntung artinya dicium masuk ini langsung masuk sekalinya besi tengah ngasih kaya apa aku tarusakan pak kada namun ditarusakan kada rugi ulun surangan tak kada besi tulak sesamaan akhirnya kaya tarusakan aja lalu besurah nyamannya pempisang nijer beresadurian tahu kawan yang sikong tidak sabar juga siapai mendengar beresadurian belum kamu muntung sekalanya besi tengah kenapa tidak cucuk cerita dengan kenyataan dukung tidak ada si di dukung tidak ada apa tahu pada besi marah sudah terlanjur dukung didukung besi besi itu dasar bujur beresadurian yang berdua ambil makan akhirnya habis empat potong habis sudah imbah makan saling berbisik ambat pion apa rasanya sama di besi itu namanya ada peduli dengan kesusahan orang lain amun hendak terangkat derajat di sisi Allah kita selalu peduli dengan sesama kita selalu berbagi selalu hormat menghormati selalu sayang menyayangi satu yang kedua yang lakas meningkat pangkat di sisi Allah wassakha punya sifat pemurah kata Nabi asakhiyu habibullah walau kana jahilan orang yang punya sifat pemurah itu adalah kekasih Allah itu adalah disayangi Allah sekalipun ini kada alim tapi pemurah maka itu Nabi banyak di dalam surga itu dua husnul khuluk wassakha dalam kitab ihyara orang baik budi pekerti dan pemurah ini paling banyak maka itu kata Nabi manakasamalun min sadakatin patasad daku tidak ada orang kekurangan harta sebab beimpak itu maka itu Nabi bersedekahlah olehmu tidak akan pernah kurang memang zahirnya berkurang tapi hakikat bertambah kayak contoh contoh kiai kami bercerita di zaman dulu ada kata si din santri dua orang sama-sama mundok rupanya sama-sama bulik yang saikong berdiam di kota yang saikong berdiam di kampung yang di kampung bakabun bakabun pisang rupanya setiap hari pisang ditabang setandan saja no kami sana setandan karena serapon itu berjulur itu setandan men kata setandan sama yang tahu di sini siapa setundun kami setundun lain kisah kami setandan lain-lain kita men kami kebutuhan di sini keperluan kami kebutuhan kami sana tandan sini tundun jadi kita saling ada kurang ada lebih nah setundun pisang di sisiri 10 sisir jual ke pasar harga 510 sisir setundun 5 ribu akhirnya suatu saat datang kawan yang di kota ke kampung melihat kawannya bertabang pisang masak di pohon menagur oh my jesidin nyamannya kami di kota ada tetamu pisang masak di pohon paham kawannya berarti ada handaknya ini nyamun ditagur itulah orang itu menagur terus hendak asal lalu baju hebang terus di kiaunya berarti hendak ada sebuah banyak makanya bila orang itu menagur berarti hendak julungi makanya nabi itu dipandang pakai nabi itu dipandang ditagur bagus julung nabi kemarin habib lutfi saya disuruh kiai kiai ali amun pas sidin kemarin tahun berapa habib lutfi ceramah di tempat kami kuala tungkal karena sidin hendak bertemu dengan guru kami orang disana nyebut ayah cucu dari datuk ismail negara inilah jadi karena ayah yang mengundang sidin sibuk diihihakan sidin sidin pakai baju jubah kuning kering waktu ceramah disana jadi ulung mengantar kiai ke pekalungan habib lutfi berduhulu kawan saya yang membawa jadi kata ayah nanti kalau sampai pekalungan nanti guru ke rumah habib lutfi tanyakan dimana bulah baju jubah yang dipakai ceramah ditungkal nyaman mungkin anak beulah sidin cuman ulung kade betakun ulahkan kaya kadek cuman beliau menyuruh tanyakan jadi ulung kade menambah kadek tolak ke pekalungan lalu saya disambut karena saya disuruh ayah kata kiai saya yang menemani karena sulit mau bertemu akhirnya bertemulah lamalah duduk bersama ulung bertanya habib habib dimana berulah baju yang dipakai ceramah ditungkal saya tidak menjawab tapi saya ada masalah yang menyuruh wali yang ditemui wali jadi jadi berenai jadi berenai pura-pura jadi wali beranai sudah itu hendak minta air uji habib ulupi kainah kita jarang ketemu kainah bulik sudah lama diulahkan sidin banyu setelah itu besalaman habib ulupi bilang sama saya uji sidin kainah sebelum pulang kesini lagi karena kita belum sempat ngopi padahal caka ngopi sawat cuman sidin bahasanya kayak itu jadi saya sebelum bulik kesitu lagi lagi kesitu sekalinya asli keluar kopi saya tidak bisa minum kopi karena sidin mula menyuruh minum kopi tiga saya dengan kawan dengan sidin saya minum kopi ratiknya aku minum mengambil berakah tadi itu sekalinya pas saya hendak permisi bulik beliau berdiri masuk ke dalam pada lama keluar bawa sangki putih saya walaupun kada wali tapi saya tahu isinya pasti baju jubah dengan ulun takun sekali dijulung ulun kacak-kacak akhirnya saya bawa bulik ditegur cuman menjulung pemurahnya para awliya Allah jadi di hati ulun bercakap mudahan julun sangkiknya sangkik kami disitu tengah-tengah nantang wadah mudahan julun sangkiknya hagin ulun hagin apa hagin tabungan duit handak bulah rumah karena saya dari tahun 95 sampai 2000 lebih itu masih dipunduk berdiam rumah bahalat tawing awan santri setawing awan santri awak saya kata guringan santri bertinjak tak kajut bangun maka merajuk mata sudah anak ganalan maka ulun anak bibini ketiga maka anak ulun bunga sekaya ayo tenting ini kalau promosikan kalau ulun ada anak gadis tapi dua lagi si kong nikah anak dua ulun daripada kena intai santri anak ulun baik ulun bulah rumah cuman duit kededa nah mudahan sangkiknya di hati hagin tabungan duit hagin datang rumah ayah serahkan ayah tersenyum kami ayah nyambet cucu datu ismail ayah nyambet kami disana sekalinya tersenyum dikeluarkan si din isinya dipusut di din rapi orangnya dipusut di din sangki dilipat di din dengan hormat sudah terlipat di julong di din sangki nyakin guru emasupan nyapo malulah saya rahasia hati terbongkar merupanya para awliya Allah ini isi hati tahu makanya eh paskal bak kalau berhadapan dengan orang-orang soleh eh paskal bak pelihara hati jaga hati jangan sampai ada mengungkit di hati guru saya bercerita almar pula kakak kakak abrar dahlan ulun jisidin mengaji dengan si khiasin di makkah sekalunya sedang pengajian jisidin ada orang masuk agak aneh memberi salam sekalunya bersalaman kuliling orang kan dengwaninya bersalaman si khiasin sedang pengajian ini bersalaman terpikir ulun jisidin kenapa orang ini kayak ada bedep orang sedang pengajian masuk han bersalaman orang kan dengwaninya sekalunya sampai ke ulun jisidin maliyong kademau bersalaman langsung menyebelah langsung bulik jadi bersalaman bener bukan pengajian kada sudah bulik jisidin perlu kalian ketahui nang hanyar masuk dan hanyar bulik tadi itu adalah satu daripada waliullah oh jisidin menyasalnya kok karena hatiku ini ketahuan jisidin han sekalunya alhamdulillah suatu saat datang pulang ku jaga jisidin hati alhamdulillah mau bersalaman hati ziarah ke kuburan hati-hati ulun sasat di pekalungan dekat Habib Ahmad kan ulun ziarah beberapa bulan yang lalu ziarah masuk ada kuburan yang pakai bangunan ada tanahnya bertinggi berkata di hati dan hati ulun wali juga ini berumah-rumah begitu sekalinya saya tidak dapat mencari makam guru saya itu tidak dapat padahal di situ sudah terbuli-buliknya rupanya makam guru saya pas berganding dengan tanah yang naik seorang tanahnya benar bertinggi sesalah ada yang maandek begitu cuma di hati ia juga kawali sekalinya sasat lama saya terbuli-bulik kalau viral jatuh martabat sasat di kuburan akhirnya saya mengambil jalan sebelah kiri jalan sampai ketemu kali ulun empat tahun di pekalungan ketemu kali itu ada pernah sekalinya ada masjid kuning bagilah situ disini putar pula tebulik pulang ke situ wajah masalah saya meriap dingin baca istirpar lawas hanya tetamu makanya hati dijaga walaupun wali sudah meninggal dunia ziarah ke kubur si din kita harus yakin si din itu waliullah jangan ada ragu kadata uleh mungkin digaya idin ini ragu-ragu letakkan situ udah seragu juga makanya jangan buruk sangka akhirnya di julong si din ulun andak di galamari ulun berapa ada duit masuk situ ada duit masuk situ sekalinya jumlah duit itu 950 ribu sekalinya tiba-tiba ada orang datang ke rumah saya dari Jawa Timur menyampaikan kirim salam Habib Lutfi aneh juga cuman si din hendak berhutang duit hendak tambang bulik kainah yang membayari Habib Lutfi bingung hendak ulun julungi julungi kada payah kada mahutangi julungi kada aja amun di julungi kada jadi amun mahutangi hak saya nurut lah karena beliau tamu saya pun kada kenal saya kasih sekalinya alhamdulillah hitungan berapa bulan saja sangkitu panuh dengan duit ada aja duit bulah rumah saya sampai selesai 200 lebih 6 bulan padahal berduit ulun asalnya imbah bulah rumah sangkitu hilang cekanya 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 ulun siwa akan cekanya cekanya hilang jadi para awliya Allah di hati menagur tahu si din apalagi amun langsung julung si din itu pemurah maka orang-orang hibat rata-rata pemurah jadi begitu ditagur ayo kita sisiri suguh akan pisang dua sisir tadi dimakan tapi kada habis begitu kada habis sisanya dibulik dibawa bulik masukkan ke sangki seru dibawa bulik sekalinya dibawa bulik berkurang rajeki kita hari ini semalam 10 sisir 5 ribu ini tinggal 8 berarti 4 ribu saja lagi sekalinya dibawa ke pasar rupanya pisang putus orang yang hendak menukar banyak akhirnya dinaik kakansidin haraga 750 kali 4 6 ribu ternyata besedekah zahirnya berkurang hakikat nambah kurangnya apa pisang hilang 2 sisir nambahnya mana duit 1 ribu semalam 10 sisir 5 ribu sekarang 8 sisir 6 ribu ternyata harta yang kita sumbangkan dia berkata ujian nabi kuntu kalilan pakas sartani pakas sirtani dulu saya sedikit tapi karena disedekahkan maka kami menjadi banyak jadi sedikit bisa menjadi banyak maka itu orang pemurah naik pangkat di sisi Allah 2 6 ketiga wat tawadu naik pangkat di sisi Allah itu karena tawadu merendah diri mantawa da'a rapa Allah siapa orang merendah diri pangkat diangkat Allah siapa orang sumbong pangkat diturunkan Allah kayak orang main bula tangkis kalau bula ma'ambung tinggi ke atas bagi musuh hadang bulikannya berdang cemis orang karena bula kena cemis salah seorang kenapa membagi bula kati tinggi coba tarai kalau bagi bula rendah ma'ambung diangkat musuh kenapa bula rendah kata 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 hatinya maka itu kita hidup merendah jangan merasa hibat sekalipun hibat apalagi asli kata hibat karena hibatnya kita kata terlepas kerjasama orang lain setiap kita palikul disyaiin maziyah setiap sesuatu ada punya kelebihan tapi juga ada punya kekurangan maka jangan merasa hibat pada diorang ada kisah orang ini pintar sekali sekolah hanya ada di lagi sangking pintarnya titilnya kaya dokter provisor mm apalagi judulnya pokoknya banyak banget titilnya sudah ada sekolahnya lagi hendak mengadakan penelitiannya berang laut berjungkong berdua ke kanak tapi ada pang tuha belum masih ajak ke kanak lagi lalu provisor tadi duduk di tengah di jongkong sambil berpandir menakun di depan masih ke sekolah hujan di depan ada lagi pak memang ikam tamat apa di pulang tamat SMP pak apa ikam menyambung duit kada dada pak kasihan nasib berarti ikam menyanyiakan sepertiga hidupmu berananya berduit pang tahu di belakang ikam tamat apa aku tamat di dada kenapa melanjutkan kada berduit ikam parah lagi di heluan berarti ikam menyanyiakan separuh hidup hidupmu rupanya sampai di tengah laut menyudaras bagelumbang imbham karam jungkong tadi nah jenang berdua pak profesor kami enak bertanya pian bisa berkunyong nah profesor mana bisa aku berkunyong masya jenang berdua berarti pian menyanyiakan seluruh hidupmu kenapa namun tinggal kan mati pian kami kan masih kawah berkunyong lagi separuh lagi kehidupan ternyata hebat bagaimanapun kita ada kurangnya maka itu kita hidup merendah diri nabi syadidal haya wat tawatu yang terakhir yang keempat yang keempat supaya pangkat lakas naik di sisi Allah wa husnul huluq baik budi pakarti meniru budi pakartinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujar imam al-ghazali orang berakhlaq mulia itu ada dua kemungkinan pertama memang wataknya wataknya memang baik wataknya itu pemaaf wataknya itu pemurah wataknya memang penulung dimana hanya berada tetap terpengaruh watak itu kayak ikan hidup ikan hidup itu kayak apa saja berdiam di banyu masin ikan hidup karena pernah masin suahkah kita ada ikan hidup di banyu masin hidup ditangkap lalu langsung diguring tidak diuyahi lagi tidak diherepan tetap tawar namun kita hendak meyakinkan tangkap saja ikan haruan masuk akan ke emir buat di banyu uyahi sekilo esok masih hidup haruan paruti langsung sangat diherepan masin kenapa lainnya hidup orang watak ikan hidup karena pernah terpengaruh kita nih hati kalau hidup karena bakal rusak kenapa kita rusak hati kita mati maka itu kalau hatinya hidup bagus tapi ini uja imam al-gazali jarang yang banyak itu cara kedua orang bisa berakhlak mulia sebab pergaulan karena berada di pondok pesantrin maka baik karena ada majiz salim di kampung ini maka baik karena ada masjid tempat kita berkumpul beribadah maka kita jadi baik hintalu itu asalnya anjir anjir ke amis pokoknya mau kata paham anjir ya amis mau kata paham amis ya anjir 5 menit lagi wabillahi topik tapi karena ini bergaul hintalu 4 biji bergaul dengan gula 4 mata dengan mantiga 4 mata dipecahkan ini hintalu 1 biji dikujak awan mantiga awan gula sudah pecah pecahkan lagi kujak lagi sudah habis keempatnya kujak terus sampai hancur gula pasir naik ke atas andaki tapong buat disusuk dimasukkan ke dalam pembakar kuih masak tuh kuihnya adalah anjir lagi manis kah manis mana anjir hilang akibat pergaulan maka jagalah pergaulan anak kita jangan sampai tersalah bergaul karena kalau salah bergaul jangankan anak kita kucing saja rusak kucing dua di rumah lelaki keduanya bagus dia ragu tidak terpengaruh dengan kucing tetangga bagus bila naik ke meja berbulik bila bekamih berlokop bila bihira keluar tahinya orangnya di dalam cuma tahi keluar tapi menurut rupanya suatu saat kucing anak bebini keluar malam ada yang bulikan esok hanya bulik sekalinya bekamih barang tetamu dinding lelongkang timbaknya bekamih bertimbak tetamu dinding lawang timbaknya hilim ulun timbaknya juga akibat pergaulan bebas dengan kucing tetangga apalagi anak kita maka itu jagalah pergaulan kita alhamdulillah lingkungan kita ini pergaulannya baik para awliya Allah banyak alim ulama banyak keberkahan selalu turun alhamdulillah kita jangan pindah kemana-mana lagi kita berdiaman disini aja jangan pindah ke tungkal mengalih kami maharagu pian berdiam disini aja kami ngalih nah jadi kita banyak beuntung kalau pergaulan lingkungan baik mudah-mudahan kita menjadi baik cuman kata imam yusuf bin asbat orang berakhlak mulia di dalam kitab eh ya tandanya ada 10 macam yang ini akan saya sambung pada episode berikutnya dikira bapak-bapak anak melanjutkan siapa melanjutkan jam 11 setelah olon akan sampai lebih kurang banyak minta maaf selama saya disini dua malam mengisi disini tersalah cakap tersalah macam-macam saya banyak minta maaf minta ridha minta halal doakan kami mudah-mudahan diperjalanan dimudahkan Allah lancar selamat dan bisa bertemu kembali amin Allahumma amin demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh